Intro Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sikianto And welcome back in Minecraft Build Simple teman-teman Iya, hari ini kita mau bikin patung yang berpose teman-teman Soalnya kita udah lama banget gak bikin patung ya teman-teman Karena beberapa series Karena sekarang udah ada series yang baru yaitu Survival di atas air Dan juga aku lagi bikin map itu di bawah laut teman-teman Oke, jadi hari ini kita bakal bikin patung yang berpose Yaitu si Anto Ganteng lagi ngedep Mantap jiwa ya teman-teman Oke, dan disini kita udah bikin teman-teman Nah, mantap jiwa ya teman-teman Si Anto Ganteng banget teman-teman Dia lagi pakai kacamata hitamnya Waduh, dan ngedep Waduh, tapi kayaknya ada yang salah teman-teman Harusnya yang ngedep itu tangannya yang sebelah kiri Yang menekuk di depan muka Bukan yang tangannya sebelah kanan Kenapa kok aku bikin tangannya sebelah kanan Karena Anto memang gila teman-teman Oke, dan kalau teman-teman penasaran bagaimana cara membuat si Anto lagi ngedep Kalian saksikan ya Video kita kali ini Waktu membuat si Anto lagi ngedep Oke teman-teman Seperti biasa kita bikin kakinya dulu ya teman-teman ya Disini kita pakai black wool dan juga white wool teman-teman Dengan tinggi 12 dan lebar 4 Panjangnya itu 8 teman-teman Setelah itu kita lanjutkan bikin bagian bajunya si Anto dengan tinggi 12 juga Kita pakai skin yang baru ya teman-teman Yaitu skinnya yang jadi ganteng teman-teman Warnanya itu hijau tua sama biru tua Disini kita sih gak mengalami kesulitan Kita bisa lah handle off this Karena gak seberapa sulit-sulit amat Yah, soalnya si Anto mau lagi ngedep Jadi kita bikin skin yang ganteng ya teman-teman Kita bikin sampai di belakang teman-teman Oke, mantap jiwa Oke, itu kita bikin Di belakangnya ini motifnya si skinnya si Anto Gak seberapa sulit-sulit amat lah Terus kita lanjut di bagian brewoknya Anto teman-teman waktu itu Oke Dan ya, aku putusin itu pakai black wool Untuk bikin kacamatanya si Anto teman-teman Ya, disini aku cukup sering mencoba-coba Bagaimana cara membuat kacamata yang bagus teman-teman Yang kelihatannya itu keren untuk si Anto teman-teman Dan akhirnya aku putusin seperti ini Terus kita bisa lanjutin Bagian brewoknya yang menyambung ke rambut teman-teman Ya, terus untuk bagian kulitnya Aku disini aku gak pakai orange wool Tapi aku pakai orange clay teman-teman Ya, kita lanjut sampai di belakang waktu itu teman-teman Oke, mantap jiwa teman-teman ya Hmm, mantap Dan ya, akhirnya aku putusin untuk panjangin sedikit Biar kelihatan lebih keren lah teman-teman Dan disinilah mulai Mulailah Kesulitan itu muncul loh teman-teman Soalnya aku bakal bikin sebuah tangan yang ngedep teman-teman Tapi memang aku sengaja bikin Si Anto ini ngedepnya tuh Yang meneku itu di tangan kanan teman-teman Kok gak yang tangan kiri yang meneku Karena memang Anto tuh gila ya teman-teman Jadi aku sengaja bikin Yang kanan itu yang meneku Tapi sama sejalah sebetulnya Yang kanan atau kiri Cuman mungkin lebih sering dilakukan oleh orang itu yang sebelah kiri Kayak Glenduliver itu kan yang paling sering melakukan ngedep ya teman-teman Itu biasanya tangan kiri yang meneku teman-teman Tapi tak apalah Si Anto mau bikin tren baru yaitu Pake tangan kanan Tapi gak jadi masalah kok tangan kiri atau tangan kanan ya teman-teman Ya disini aku cukup kesulitan teman-teman Bikin tangan Akhirnya aku putusin pake 3x3 ukurannya Bukan 4x4 Jadi kelihatan lebih tipis, lebih slim kayak gini teman-teman Uh, mantap jiwa teman-teman ya Yaitu kita udah bikin 1 Dan selanjutnya kita terusin di tangannya yang sebelah kiri teman-teman Kiri dari Anto ya teman-teman Bukan kanan dari kita, kiri dari Anto Waktu itu aku pilih 2x2 jarahnya Tapi ternyata tuh gak efektif teman-teman Akhirnya aku putusin untuk 1x1 jarahnya Jadi seperti tangga 1 naik, 1 naik, 1 naik, 1 naik gitu Oke, jadi kayak pedang tangannya malah teman-teman Ya disini kita cukup mengalami kesulitan teman-teman Jujur aku, aduh Sering bongkar, pasang, bongkar, pasang, bongkar, pasang teman-teman Kayaknya ada yang kurang, kayaknya ada yang salah Dan harus sesegedah diperbaiki Nah ya ini soalnya baru pertama kali aku bikin pose yang berbeda dari sebelumnya teman-teman Cukup bedalah kalau menurut aku ya Jadi lumayan lebih natural ya teman-teman Lebih alami ya Untuk waktu itu aku bikin tetap si 4x4 kalau gak salah Ya itu ya aku mengalami Cukup pusing Dan 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 Lihat dari jauh Deket, jauh dari deket Ya Aku naikin sedikit juga Terus aku kurangin lagi Waduh cukup pusing teman-teman Dan akhirnya Kita udah hampir jadi teman-teman Dan akhirnya kita selesai Selesai Oke guys sekian dulu video aku kali ini Jadi bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kasih nanya, komen, dan subscribe video di bawah ya Bertemu lagi dengan seri video selanjutnya Sampai jumpa men Bye bye Sub indo by broth3rmax